Dan ratusan calon penumpang kereta membatalkan rencana berpergian keluar kota menyusul larangan untuk berada di luar rumah selama masa social distancing akibatnya sejumlah stasiun kereta dipadati para calon penumpang yang ingin mengajukan pembatalan tiket. Ratusan calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat setelah pemerintah menghimbau keras agar masyarakat tetap berada di rumah selama masa social distancing di tengah mewabahnya virus corona. Kedatangan para calon penumpang ini bukan untuk melakukan perjalanan keluar kota melainkan untuk mengajukan pembatalan tiket kereta yang telah mereka pesan sebelumnya. Para calon penumpang ini bahkan rela antri panjang selama berjam-jam agar bisa mendapat giliran mengajukan pembatalan tiket kereta. Karena ada virus ini jadi kita lebih amannya aja ngebatalin gitu. Enggak sih tinggal ngisi formulir terus nanti ngambil nomor antrian dulu terus ngisi formulir habis itu nunggu dipanggil gitu. PT KAI sendiri mengimbau masyarakat untuk mengajukan pembatalan melalui sistem online sehingga tidak perlu keluar rumah apalagi harus mengantri di tengah keramaian. Kami sangat menyarankan para pengguna jasa untuk melakukan proses pembatalan secara online sehingga tidak perlu halus menuju ke stasiun. Karena memang untuk saat ini melakukan proses pembatalan dapat melalui aplikasi KAI Akses. Selain melalui sistem online, PT KAI juga membuka loket pembayaran tiket di 8 stasiun kereta yakni stasiun Pasar Senen, Gambir, Jakarta Kota, Bogor, Serang, Bekasi, Cikampek, dan Rangkas Bitung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan.